Halo sahabat Kompas TV, saya Ihsan Sitorus, presenter program Saksi Kunci Kompas TV. Jangan lupa terus perbarui informasi Anda dengan menyaksikan informasi terbaru yang independen dan terpercaya di YouTube channel Kompas TV. Dan jangan lupa klik subscribe, like, komen, dan share, serta aktifkan tanda lonceng untuk mendapatkan informasi terbaru dari YouTube channel Kompas TV. Terima kasih, sampai jumpa. Proses pencarian anak buah kapal atau ABK MV Barokah Jaya di perairan Indramayu, Jawa Barat, kembali dilakukan. Sebelumnya, pada Senin kemarin, proses pencarian korban sempat terhenti akibat angin dan gelombang besar. Proses pencarian anak buah kapal ABK Barokah Jaya di perairan Indramayu, Jawa Barat, selasa pagi kembali dilakukan oleh petugas gabungan dari TNI Polri, Basarnas, Relawansar, bersama para nelayan. Pencarian korban akan dilakukan dengan perluasan keperbatasan Subang dan Cirebon karena diduga korban masih hidup. Menurut Kepala Sar Bandung, di hari kelima ini, petugas Sar Gabungan kembali mencari ke-14 korban yang hingga kini belum ditemukan. Petugas menduga korban masih terapung di tengah laut. Analisa kami bahwa ke-14 ini mereka sudah bisa meluruskan diri dari kapal dan saat ini keberadaan mereka mungkin ada kemungkinan masih hidup dan kemudian terapung-apung di laut. Oleh sebab itu, semua kekuatan yang ada akan kita kerahkan untuk melakukan penyisiran sesuai dengan Sar Map Prediction yang kita buat. Rencana operasi hari ini seperti itu. Informasi selengkapnya kita segera bergabung dengan jurnalis Kompas TV, Fadli Yanto Sugiono di Indramayu, Jawa Barat. Fadli, hingga siang hari ini bagaimana proses pencarian terhadap 14 ABK yang masih hilang? Dan apakah perluasan ini masih terus dilakukan hingga perbatasan Subang dan Cirebon? Pembangsa Kompas TV, hingga di hari kelima, petugas gabungan dari TNI, Polri, Basarnas, Relawan bersama nelayan yang di sekitar Eretan, terus melakukan korban yang masih hingga kini belum ditemukan. Titik yang ditargetkan oleh tim SAR masih di sekitar kapal yang terjadi, tabrakan yang kemarin, hingga perluasan di daerah Subang dan perbatasan Cirebon. Dan untuk hari ini ada sedikit tambahan adalah untuk tim penyelam akan diturunkan di lokasi di mana kapal terbalik. Ya Fadli, apakah sudah ada keterangan resmi terkait dengan penyebab hingga terjadinya tabrakan antara dua kapal ini? Dan bagaimana proses hukumnya Fadli? Ya, sejak tadi malam hingga saat ini kami bersama teman-teman media berupaya untuk menghubungi pihak berwenang terkait proses penyidikan. Kecelakaan yang menyebabkan 30 kapal yang terjadi di laut terairan Gramayu. Namun hingga saat ini pihak kepolisian yang menangani atau masih dalam penyidikan kasus kekelaan tersebut belum memberikan secara resmi penyebab atau kejadian yang terjadi di laut menimbah para layan tersebut. Namun berdasarkan informasi dan hari ini juga, tim dari Pol Airud akan turun untuk melakukan penyelamatan panggai kapal untuk dievakuasi ke Muara Aeretan Indramayu. Arjuno. Ya, proses pencarian terhadap ABK yang saat ini dinyatakan ada 14 masih hilang dan 3 orang meninggal dunia masih dilakukan oleh tim besar gabungan dengan petugas TNI, Polri maupun juga para nilain. Terima kasih rekan Fadlianto Sugiono dari Kabupaten Indramayu, Jawa Barat.